Halo, selamat pagi Pemirsa. Selamat pagi Wiki. Selamat pagi Prisa dan juga Pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami berdua kembali penjumpai Anda. Pagi hari ini di hari Senin, walaupun cuaca di luar, nampaknya kalau di area Kebun Siri, Jakarta Pusat begitu, ini cukup mendung, tapi mudah-mudahan mendungnya nggak akan terlalu lama. Iya, ngomongin soal cuaca, kita harus hati-hati ya. Kalau pekan lalu kan ada tembok yang jatuh menimpa sebuah sekolah madrasa gitu ya, yang mengikibatkan sekitar tiga siswa tewas, kemudian kemarin juga ada gempa, kamu berasa nggak gempa kemarin Wiki? Berasa, kemarin sore saya habis olahraga, lagi makan ayam bakar, sekitar 1-2 detik berasa goyangnya. Oh, kamu lagi makan? Betul, saya lagi ada di area BSD Tangerang Selatan, itu kan artinya kalau pusat gempanya ada di Banten gitu ya, otomatis cukup berasa untuk yang di area. Oke, saya yang waktu itu sedang berada kemarin gitu ya di Jakarta Pusat sini, nggak berasa Wiki, saya juga lagi makan, kenapa ya? Aduh, saya kurang sensitif nih. Pas waktu sudah di-share di sejumlah media, baru saya nge-oh, baru set, terjadi gempa. Ternyata, tapi mudah-mudahan berbagai macam informasi yang sudah di-share oleh BMKG terkait dengan potensi kebencanaan gitu ya, ini betul-betul dapat membuat kita waspada. Bahwa tidak menimbulkan, ini ya, dan juga tidak menimbulkan, potensi menimbulkan tsunami gitu. Baik, dan pemerintah kami berdua siap menemani pagi hariannya dengan berbagai informasi dan inilah power breakfast lengkapnya. Ya, terkait dengan gempa, pemerintah saya gempa bermagnitu 25,5 terjadi di wilayah Banten pada minggu sore. Dan BMKG menginformasikan gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa bermagnitu 5,5 terjadi di wilayah Banten pada minggu sore. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menginfokan gempa terjadi di Banten tepatnya di 26 km barat daya Bayah, Banten dengan kedalaman 12 km. Dan BMKG menginformasikan gempa tidak berpotensi tsunami dan gempa tersebut dirasakan di wilayah Tangerang, Selatan, Jakarta, hingga Sukabumi, Jawa Barat. Ini adalah gambar yang diambil oleh jurnalis dari IDX Channel, Fajar Wayong, pada saat sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan di area Alam Sutra. Dan memang kalau dilihat dari langkah mitigasinya, dari pengelola pusat perbelanjaan tersebut cukup taktis, cukup cepat, sehingga kemudian pada saat gempa terjadi, seluruh pengunjung dievakuasi, kemudian dikumpulkan di salah satu titik kumpul. Oke, ya betul. Langkah yang sangat diharapkan memang terjadi ketika ada gempa ataupun situasi yang urgent lainnya, tapi tetap nggak panik gitu ya. Saya kawatir justru Fajar yang panik. Pas merekam gambar itu, eh bukan pasangannya lagi yang dipegang, tapi panci di IKEA Wiki. Tapi ternyata nggak ya, konsentrasi untuk terus mengambil gambar. Tapi bicara mengenai apa yang kemudian sudah disampaikan oleh BMKG, terlepas dari informasi gempa tadi, sampai dengan 15 Oktober tahun 2022 ini, diperingatkan oleh BMKG akan terjadi potensi cuaca ekstrim. Jadi ini kemudian cukup membuat kita untuk tetap berhati-hati begitu ya. Oke, dan kita akan ke isu viral pada pagi hari ini, Pemirsa, dimana Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menilai kondisi ekonomi global pada tahun depan 2023 ini sudah punya ramalan buruk. Dan hal tersebut otomatis akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara maju, apalagi negara berkembang. Bah Lil menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh masalah yang cukup kompleks, mulai dari perang dagang, pandemi, hingga ketegangan geopolitik. Dan itu semua menjadi dasar dari munculnya berbagai krisis di Indonesia. Ya, selanjutnya ada ketegangan geopolitik dari konflik Rusia dan Ukraina yang membuat lonjakan harga minyak terganggunya rantai pasok yang membuat harga komoditas juga mengalami lonjakan. Sehingga Indonesia nantinya juga akan terkena dampak dari efek yang ditimbulkan pada kondisi ekonomi global yang diproyeksikan, Bah Lil. Tahun depan akan tidak ada cahaya alias gelap. Sementara setiap harinya dikatakan, Bah Lil, Indonesia mengimpor minyak sebanyak 800 ribu barrel karena dari dalam negeri hanya mampu memproduksi 700 ribu barrel sedangkan kebutuhan hariannya mencapai 1.500 barrel.